Oke, halo teman-teman semua Kembali lagi di channel ini Di video kali ini saya akan Berbagi tutorial bagaimana Cara untuk Menaikkan paragraf Ataupun teks ke halaman Atas ya, nah jadi teman-teman Semua disini ada contoh Kasus permasalahan yaitu Kita Tidak bisa menaikkan Teks ini, ini kan halamannya Kosong ya teman-teman, nah kemudian Disini ada teks yang Seharusnya teks ini berada disini Tetapi kalau Kita lakukan Backspace Penghapusan menggunakan backspace Dia malah menghapus Teks selanjutnya seperti ini Ya, nah Dia tidak mau naik ke halaman atas Ini, nah bagi teman-teman Semua yang ingin tahu Bagaimana cara mengatasinya Teman-teman bisa Simak video berikut ini Ya, jadi langsung saja Kita mulai tutorialnya Tapi bagi teman-teman Ya, mungkin baru menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe Dan nyalakan notifikasinya ya Bagi yang sudah saya ucapkan Terima kasih banyak Oke Untuk mengatasi ini Ini adalah Permasalahan saat teman-teman Membuat Section ya Section break Ya Atau pemecahan halaman Sehingga kita bisa cek Di bagian menu home Teman-teman aktifkan Di show atau hide ini Seperti ini Nah, disini ada Section breaknya teman-teman Ya, untuk menghapusnya Teman-teman Arahkan kursor disini Kemudian teman-teman Tekan delete Nah Tetapi Ini masih Belum bisa naik ya Yang naik adalah halaman Bawahnya teman-teman Yang halaman bawah Sama Kalau kita klik backspace Dia belum Textnya belum mau naik ya Nah, karena itu Teman-teman Pahapus Ya, letakkan kursor Di sebelah kiri Tekan delete di keyboard Nah Kemudian yang ini Dia permasalahannya adalah Disini gak ada Untuk section breaknya Ya, untuk tulisan sectionnya Gak ada Sebenarnya ada Teman-teman bisa cek Di bagian Klik ya Bagian menu view Ini sama Belum bisa kita naikkan ya Textnya teman-teman Tuh Malah menghapus Text yang ada di atasnya Kemudian teman-teman Pilih draft Nah, disinilah Teman-teman bisa melihat Bahwasannya Disini ada section Ya, ada section break Cara menghapusnya sama Letakkan kursor Di barisnya ini Paling kiri Kemudian tekan delete Di keyboard Nah, ini sudah selesai Teman-teman Kita klik Print layout Kita cek ya Nah Sudah tidak ada halaman kosong lagi Dia sudah naik Jadi seperti itu Teman-teman Ya Permasalahannya Semoga Tutorial ini Bermanfaat Untuk teman-teman semua Ya, kalau menjumpai Kasus yang sama Teman-teman cek lagi Ini contoh ya Masih ada Kita klik draft Nah, ini section breaknya Teman-teman delete saja Nah, ya Sampai jumpa Di pertemuan Kita selanjutnya Ya, jangan lupa Untuk like Comment dan subscribe Terima kasih Terima kasih